refresh browsernya jadi seperti ini kita coba scroll nah aww aww men kayak gitu codingannya gimana i cuman pake ah cuman berapa baris doang ya gak halo berjumpa lagi dengan gue dan sudah lama kita gak tutorial maka sekarang kita menambah ilmu kembali sekarang materinya kurang lebih kita akan bikin yang namanya multi layer parallax background cuma pake html file doang 1 biji plus pake css ya dan ini bisa untuk pemula karena kita mulai dari 0 lagi kita mulai create foldernya aja langsung tanpa harus lama-lama lagi disini ya new folder new 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 kasih nama aja parallax back sorry multi layer parallax parallax susah banget sih ini ngomong multi layer strip parallax misalnya nama foldernya boleh kayak gitu buka 2 kali tidak ada file pastikan pencet view ini mau kalian window 11 window apa cari aja view dari si folder sini ya dari apa ini namanya explorer yang terbuka terus jangan lupa file name extensionnya tercentang seperti ini oke tercentang jadi ketika kita klik new dan create text document ada txt nya disini ini kita hapus seluruhnya kita rename jadi index.html enter yes sampai berubah jadi logo browser bawaan kalian mau microsoft edge mozilla chrome dan kawan-kawannya gitu ya kalau udah kayak gini bentar ini gue kasih tau kalau gak pake centang yang tadi ya lihat ini kan ada index.html kalau view nya kita hilangin file name extensionnya jadi cuma index doang jadi nanti kalian susah untuk merename sesuatu ini kalau gue rename kan gak percuma gitu susah gitu jadi biasakan aja ini nya di centang biar tau formatnya apaan gitu ya itu nomor 1 sekarang kita klik kanan ini atau disini pun klik kanan boleh open pake vs code atau open pake text editor yang kalian punya mau pake sublime text mau pake notepad plus plus terserah ya pokoknya dibuka aja tapi kayaknya kita coba ngoding pake vs code aja sekarang biar gak pusing ininya di klik kanan boleh open with code kayak begini kosong tidak ada apa-apanya sekarang kita langsung bikin disini tanda seru pencet tab seperti ini kalau gak bisa kalian ketik aja html.25 muncul kayak gitu enter jadi seformat html kayak gini udah gitu doang ya hal pertama kita bikin div disini sebanyak 3 dulu aja ya ini div 1 kita copy tempel ke bawah paste tempel ke bawah paste jangan lupa ctrl s untuk nge save sampai bagus formatnya kayak gini kalau formatnya jelek misalnya ini nya apa nih namanya spasi-spasinya rapihin sendiri ya sambil belajar ngerapihin kodingan gitu gak usah pake extension-extension dulu lah pokoknya kayak gini kalau warna textnya beda nih kenapa bang punya lu merah ini hijau ini apa cuekin aja yang penting sintaksnya sama ya bro yang penting sintaksnya sama disini kita akan membuat sebuah kelas ya di sebelah divnya di dalam divnya ini gue zoom in lagi deh gue zoom in nah segini ya kelas disini keliatan kan kita kasih nama misalnya disini parallax parallax disini kita kasih intro kayak gini ini parallax intro yang ini juga kasih parallax content yang sini kita kasih juga parallax footer boleh kayak gini bebas sebenernya penamaannya bebas tapi yang ininya kalau bisa parallax aja lalu gue gak akan pakai file lainnya cuman index.tml doang karena ini kita ngoding cuman beberapa baris tapi semoga bisa jadi referensi buat lu kalau lu lagi ngembangin sebuah project ataupun apapun itu dan bingung mau ngapain lagi ya gue mau nambah fitur apa lagi misalnya kayak gitu bisa pakai mainan parallax background kayak gini yang fungsinya kurang lebih nanti websitenya bakal geleser kalau bahasa sundanya gitu ya gue akan bikin satu file css disini namanya style gini ya untuk memanggil cssnya jangan lupa ditutup style nya seperti ini gue biasa di bawah slash head di atas body jadi di area sini gue bikin sini enter tapi kalau project gede jangan kayak gini ya bro kalau project gede kayak di konten-konten gue sebelumnya tuh stylenya tuh dipisah ya cssnya tuh dipisah file aja jangan pakai internal css kayak beginian alright pusing nanti nge-developnya kita panggil iniannya apa kelas yang ada di divnya yang udah kita bikin ada parallax ada intro ada konten ada footer parallax dulu kita ketik disini titik parallax kurawal enter kalau udah kayak gini kita coba testing dulu kasih background color misalnya red kita kasih width 100% misalnya terus height nya 100vh 100vh artinya 100% dari layar device masing-masing dari kalian yang membuka websitenya nanti mau di hp mau di website mau di hp mau di pc mau di laptop itu akan mengikuti size 100% dari tinggi si device nya itu pakai 100vh kalau width 100% berarti ya lebarnya itu bakal 100% sekarang kita save jangan lupa ctrl s atau save aja terus ke folder lagi klik 2 kali ini nya atau open with browser kalian itu apa klik aja sampai muncul merah bening kayak begini udah ya pada muncul merah bening beginian tapi kalian perhatikan disini ada gap kiri dan juga atas selalu kalau kita bikin html biasa tanpa kita melakukan yang namanya clearing css nya margin padding nya maka kan default seperti ini ini ada margin yang apa ya diberikan oleh html ataupun body dari html nya secara default maka kita harus clear dengan cara di atas paralax ini gue bakal bikin 1 bintang koma html koma body kayak gini kurawal enter disini kita melakukan clearing ngeforce gitu ya supaya margin nya secara default itu 0 padding nya secara default itu 0 jangan lupa satu lagi box sizing border box supaya apa supaya mainan padding margin nya nanti lebih enak lagi ke depannya untuk setiap elemen yang ada tapi sebenernya sih sekarang gak perlu juga gak apa-apa cuman dibiasakan aja untuk bikin clearing seperti ini gue akan kolom komentar disini ya untuk mengomentari ini pakai ctrl slash terus lu kasih disini misalnya clearing css gitu nah yang ini clearing css yang ini paralax ya jadi kalau udah di save kita cek lagi ke browsernya perhatikan ini kiri dan atas ada gap sekarang kalau gue refresh maka dia udah gak ada gap oke dan ini 100 viha untuk paralax yang ada disini sedangkan ini paralax ada 3 jadinya ada 3 layer disini ya jadinya ada 3 layer karena 1 paralax itu 100 viha kita punya 3 paralax paralax 1 paralax 2 paralax 3 artinya total 100 viha dikali 1 2 3 300 viha totalnya maka kalau kalian cek disini scrollnya itu ada panjang bro ada panjang ke bawah ya keliatan kan kalau gue pencet ini sampai ke bawah tuh 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 masih merah semua right hal yang kita lakukan adalah disini kita mainin logic-logic sedikit untuk paralaxnya biarkan seperti itu background color ini akan kita pisah sesuai isi dari si paralaxnya jadi yang sebelah kanan itu adalah isi dari paralax yang kiri sebelah kanan ini isi dari paralax yang ini kayak gitu seterusnya ini kita hapus kita bikin satu CSS baru di bawahnya dot intro yang ini ya oke kasih background color red kayak tadi udah sekarang dot content kasih background color blue sekarang dot footer kasih background color apa terserah lu yellow save maka sekarang setiap masing-masing ini walaupun warnanya berbeda tetapi dia punya komponen paralax yang sama gitu logiknya kurang lebih ya mengerti tidak ya kira-kira kayaknya gue menjelaskannya agak muter ya ini paralax 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 ini komponen utama paralax sebelah kanannya adalah yang merepresentasikan apa yang ada di dalam paralax per masing-masing paralaxnya waduh anjir paradoks tuh jadinya yaudahlah ini kan kayak gini masih merah semua kalau kita refresh sekarang yang atas merah kita scroll ke bawah biru kuning 100% layar kita kelihatan ya mengerti ya kayak gitu sekarang ini kita langsung masuk ke paralax yang sesungguhnya gue cari dulu ini ya gambarnya ya kita masuk ke google cari gambar gue biasanya cari gambar di pexel sini lu pilih salah satu gambar serah lu untuk kita mainin paralaxnya kalau bisa yang gambarnya portrait ya pak kalau bisa yang portrait eh portrait apa tuh landscape pegunungan contoh lah pegunungan misalnya nah akan gue ambil yang ini satu gue download oke masuk terus gue ambil yang ini dua terus gue ambil yang ini tiga gue ambil satu lagi deh yang ini ini empat ow salah empat gambar ini kita masukin ke foldernya satu dua tiga empat gue cut gue pindahin ke folder sini langsung tempel aja sini gak apa-apa karena ini buat belajar ya paste ada empat gambar rename gambarnya terserah lu pencet F2 ini gambar ke satu jpg ini dua jpg ini tiga jpg mana sih tiga jpg ini empat jpg kayak gitu udah ada satu dua tiga empat ini biar kita gampang nginget dulu aja ya masuk ke codingan disini kita akan memasukkan image nya jadi ini ganti yang intro bukan lagi background color oke kita hapus jadi background strip image titik dua url dalam kurung pake string curah satu gitu ya url nya apa tadi satu dot jpg untuk yang intro oke background image eh gue tipe sorry b ck ground image ini kita copy tempel ke yang berikutnya thread ganti jadi dua ini kita ganti juga jadi tiga satu dua tiga alright kalau kita save saat ini pasti website nya akan jelek pasti jelek pak nanti kalau udah kita perbaiki itu akan menjadi mantap tapi seenggaknya buat kalian yang gak ngerti background ini apa sih bang jadi gini ini elemen ini kosongan nih isinya kan biasanya ada disini misalnya lalalalalala enggak ini jadi kosongan tidak ada apa-apa tapi dia berisi gambar yang kita force di CSS nya gambarnya via background image dan url nya adalah mengarah ke yang tadi udah kita masukin ke folder yang ada disini ya di folder multi layer parallax 1 2 3 4 penamaannya terserah kalian yang penting disesuaikan ya kalau nama filenya jpg ya jpg disininya juga termasuk yang awalnya juga misalnya abcd.jpg masukin kayak gitu .gif ya masukin kayak gitu jadi kalau udah kita save ctrl s buka lagi browser mana browser ini gue close ya ini tadinya kan begini ya kita refresh mel menjadi seperti ini udah parallax belum bang belum lah enak aja lu tinggal masukin url doang parallax belum ayo kita bikin ini menjadi parallax dengan cara yang sederhana karena disini di setiap konten-kontennya ini sudah ada background nya maka disini kita akan bermain nih pak sini kita masukin yang namanya background position dulu boleh center oke lalu background size cover ini yang membuat bisa menjadi parallax ya satu lagi background sorry background mana ya background size attachment fixed cukup tiga ini dulu kita coba save yang artinya ini kita membuat gambarnya posisinya ke tengah ya tadi kan gambar ini di pojok ya padahal gambar itu si gunung kan ada di tengah tapi gunungnya kok malah ke sebelah sini gitu harusnya kan dia ada ada disini gunungnya mestinya ya jadi kita sekarang masukin center disitu terus background size cover yang artinya seaweed dan height nya itu dibuat full gambar lalu fixed itu biar dia nanti melayang oke kita coba refresh browsernya jadi seperti ini kita coba scroll nah aw 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 men kayak gitu codingannya gimana cuman cuman berapa baris doang ya gak jadi itu aja udah sebenernya kontennya gini doang terus diapain lagi nih ya lu kreatif kreatif lah lu nambahin navbar disini kek disini text nya yaudah gua praktekin deh kalau masih kurang ya gua praktekin disini gua enter gua bikin disini misalnya div baru gua kasih nama class taruh lah disini biasanya apa sih nama text itu ya call to action misalnya gua singkat jadi cta terus gua kasih disini misalnya hello i am dia oke gua bikin disini class cta nya gua panggil dot cta display flex justify content center align item center oke terus di dalam sini gua bikin lagi satu div sorry ya ini gua wrap jadi div ini ini kalian kreatif aja ya nah kayak gini jadi di dalam yang parallax intro alias parallax image pertama itu gua akan memasukkan text hello amd ya di tengah-tengahnya gede text nya gitu oke cta ini gua bikin dia flex si komponen elemennya jadi flex supaya dia bisa diatur posisinya terserah gue gua atur posisi dia center dan juga align itemnya center jadi intinya ke tengah tapi tetep text nya gak akan di tengah ini kalau gua save text nya itu pasti ada di atas tengah tapi atas gua pengen di tengah tapi di tengah nah pusing-pusing dulu gua refresh ya nah dia ada disini ya keliatan gak gua pengennya si hello amd ini ada di tengah sini biar agak kerenan gitu kan jadi makanya gua bikin div baru sini gua kasih nama aja disini class title misalnya gitu lalu disini gua bikin yang sama dot title kasih display flex juga kasih justif no 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 gini aja gak usah display flex yang title ini kita masukin lagi disini ini dalamnya cta spasi title biar ini pake elemen yang ini juga jadi dia nanti akan ke tengah lu akan ngerti ketika lu save nanti berhasil lu akan ngerti lah why gitu ya dia bisa di tengah ini gua akan kasih font size 4em ya 4em terus gua kasih letter spacing nya misalnya 10p 20px terus gua kasih font family nya itu kita coba pake yang belum pernah gua coba apa yang belum pernah gua fantasy right font color kita kasih color ya color nya white udah gini dulu sepertinya ini menarik maka sekarang kita coba save ya kita coba liat kalo dari terawangan gua mestinya ini ke tengah sini ya mestinya refresh kok kagak ya hello imd ya tapi kok dia gak ke tengah pak tolong CTA CTA width nya height nya height nya oke kita masukin disini height nya height 100 pihak semoga saja dia ke tengah refresh nah gitu pak ya jadi kurang lebih kayak gitu ini CTA untuk call to action ceritanya ya ceritanya tinggal kalian tambahin button disini dan segala macem disini ada button ya serah lu gitu ya ini sebagai contoh doang untuk referensi jadi jangan manja ya walaupun ikutin tutorial tetep harus eksplorasi karena kan kalo tutorial yang dari 0 sampe jadi tuh udah banyak juga video gue kalo ini lebih ke supaya lu eksperimen di belakang setelah mendapatkan hal-hal beginian gitu kan ini bisa jadi tambahan fitur buat website dulu yang sebelumnya belum parallax misalnya gitu kalo gua baca kodikannya yang pertama di div parallax intro ini gua punya 2 div baru div CTA yang mana div CTA nya di dalamnya ada div lagi yang namanya title title lalu kenapa title ini dimasukin lagi kelas CTA kan pusing pak ya pusing pasti kalian kan karena gua pengen si hello AMD nya tuh ketengah kalo kita hapus CTA nya gini title doang kita save kita coba reload udah di tengah ah goblok gue ternyata udah gak perlu karena ini udah hack 100% nya di CTA yaudah kayaknya gua cukup goblok hari ini jadi itu adalah disebutnya bug tapi fitur begitu begitulah realita kalo konten tidak diskemain gitu gak dikasih script gak dikasih apa ya begitu kadang-kadang jadi bego jadi gitu ya gak perlu CTA di dalam titel ternyata tidak ngefek diginiin doang ternyata udah idea bagaimana dia kecewa gua sama dia kok aneh ya ya sudahlah gitu ya ini udah keren banget ya lumayan loh tinggal lu tambah-tambahin lagi ini dibawahnya apa mungkin ada foto lu atau ada foto cewek idaman lu disini atau kalo lu baru putus lu kasih disini X gitu terus ada foto ceweknya situ ya itu serah lu lah sampai jumpa di video berikutnya bye bye semoga bermanfaat ya